Ini juga supaya BPN ini dapat memberikan penjelasan kepada kita yang ada di sini dan juga lagi dari keluarga dan PT SIR ini dapat memberikan hal-hal apa saja yang luar menjadi titik poin yang perlu kita mencari garanti-garanti sehingga nanti setelah kita tahu kemasalahan yang ada ini kita bisa mengambil langkah yang terbaik di bagian ini karena kalau kita melihat dari harapan warga ini memang kami sendiri ini sedang berpikir terus kalau kita harus mengukur semua ini kan ada mekanisme juga jadi tidak sembarangan kita harus memperkenalkan hukum karena pihak perusahaan juga punya legumen, punya kegangan bahwa mereka punya bukti bahwa hal itu hukum ini sudah pernah dihukum dan juga penda, penda juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan hukum untuk mengukur karena yang dihukum ini adalah HGU ya, perusahaan, perlahan perusahaan jadi ini juga menjadi rancu tapi bagaimana nanti kita lanjutkan oh yang mana daerah-daerah yang memang kita lanjutkan ini memang menurut masyarakat ini meragukan nah ini titik-titik kita ambil untuk jadikan sebagai dasar awal dan kemudian ini yang harus kita uji apakah ini nanti hasil uji lapangan ini benar seperti bukti bahkan atau mungkin memang benar seperti yang terkata dalam hukumnya adik-adik nah kita membuat kesempatan nah artinya terhadap hasil yang kita lakukan di lapangan ini yang harus kita lakukan sehingga nanti kalau memang nanti ini ternyata di lapangan tidak ini sesuai seperti yang Bapak juga saya pikir ini pemerintah kan wajib memfasilitasi bukti dengan dukungan dari BPR untuk melanjutkan pengukuran ke seluruh agri-agri seluruh jadi sehingga ini kan ada hasil uji jadi baiklah bukti, bukti yang memang dah uji itu boleh tak kena bukti betul nah ini boleh bukti dulu sebelum kita kena pekerjaan besar kita coba ya kasi bukti jadi kalau memang nanti yang bukti dan saya salah uji kalau yang berkerja di lapangan ke putih anak-anak sesuai ya kalau jadi tak tahu ini tak tahu jadi saya pikir ini pengantar dari saya 7-9 tahun nanti saya minta pendapat dari BPR ya sebelum nanti dipilihkan pada depan BPR dan juga warga terhadap disini demikian untuk nanti saya kita sekalian kepada BPR sekalian termasuk disini ada teman-teman dari LSM dan PES yang terhadir saya akan ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi asas selamat menikmati 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 selamat menikmati